Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi di channelku ini aku sudah persiapan mau masak-masak ya jadi semuanya sudah aku siapin biar proses aku buat video itu gak terlalu lama teman-teman nah tadi itu aku sudah rebus telur ini juga aku mau masak mie kuning jadi untuk mie kuning ini terlebih dahulu aku rebus ya biar mie kuningnya itu benar-benar bersih gitu terus nanti baru aku bersihkan di air mengalir biar memang bersih aja gitu ya teman-teman terus jadi hari ini aku mau masak mie kuning ini dimasak mie goreng gitu ya dan nantinya juga aku mau masak tempe dicampur dengan bunci sama rebus telur itu aja sih untuk menu aku di hari ini jadi untuk ikan itu aku gak goreng ya karena masih ada sisaan juga masih ada sisaan ikan jadi ini aku hanya rebus telur aja untuk tambahan dan untuk tempe juga ini aku goreng ya nanti aku mau campur dengan buncis jadi masakan aku yang kayak gini-gini aja tapi alhamdulillah hari ini aku bisa masak apa ya kayak sayuran gitu ya dua macam ada mie sama tempe dicampur dengan buncis ini untuk bumbunya itu aku pakai bawang merah bawang putih sama cabai keriting aja ya teman-teman itu aku ulek seperti biasa dan setelah bumbunya wangi itu aku tumis sampai benar-benar wangi ya biar gak bau langu gitu teman-teman baru aku masukin buncis terus tempe ini aku tambahin kecap kaldu sama garam dan untuk bumbu yang aku pakai juga itu untuk masak-masak pokoknya bumbu dasar aja gitu teman-teman pokoknya masak yang simple-simple aja tapi alhamdulillah ada makanan yang bisa untuk dimakan di rumah nah ini ya untuk tempe sama buncis itu sudah mateng langsung ya aku pindahin di wadah kaca kayak gini biar nanti kalau mau makan kan tinggal ambil aja gitu teman-teman dan lanjut ini aku mau itu apa bikin mie goreng yang mie kuning itu ya aku pakai bawang merah bawang putih sama daun bawang yang bagian batangnya yang masih putih-putih itu loh terus aku tambahin juga dengan cabai biar ada rasa sedikit bedas dan aku masukin wortel untuk wortel juga aku pakainya gak terlalu banyak ya teman-teman biar berwarna aja gitu loh untuk mie gorengnya nah ini aku tambahin juga dengan sayur sawi biar mie itu ada sayurannya makin enak gitu teman-teman ini tuh sebenarnya aku mau pakai telur juga tapi aku pikir ah gak usah lagi ya pakai telur rebus aja nanti pas mau makannya nah setelah itu aku langsung masukin mie kuningnya terus nanti tinggal tambahin garam, kaldu, lada, saus tiram sama kecap nah ini tuh aku pakai kecap ABC kalau menurut aku tuh untuk kecapnya gak terlalu hitam ya teman-teman untuk mie ini tuh aku pakai kecapnya lumayan banyak tapi kalau menurut aku sih gak terlalu hitam gitu teman-teman kalau pakai kecap bangu itu kan memang kelihatan apa ya dimasakkan gitu pokoknya langsung hitam dan masakannya juga kelihatan lebih bagus gitu kalau menurut aku nah ini ya untuk mie nya itu apa karena aku lihat masih agak pucat aku tambahin lagi nih untuk kecapnya terus yang terakhir aku masukin daun bawang yang daunnya itu yang masih hijau-hijau gitu teman-teman pokoknya mie ini tuh ternyata kata pak suami tuh enak banget teman-teman jadi pak suami tuh langsung makan aja mie kayak gitu teman-teman gak pakai nasi katanya ini enak banget jadi nanti kalau aku ke pasar lagi di hari minggu baru aku beli mie kuning terus ini untuk telur rebusnya itu aku kupasnya 2 butir aja ya teman-teman yang 2 butirnya itu nanti aja kalau memang 2 butir yang aku kupas ini sudah habis baru aku kupas 2 butir yang sisanya kayak gitu biar nanti kalau gak habis kan masih belum dikupas dari kulitnya gitu teman-teman nah ini juga ada ikan sisaan ada 2 potong aja jadi pas ya untuk aku sama suami alhamdulillah menu sederhana aku hari ini sudah mateng nah teman-teman ini aku lanjut ya ini tuh aku pulang kantor ini aku masih dengan pakaian kerja ini aku angkat jemuran dulu yang sudah aku jemur dari pagi hari itu alhamdulillah hari ini cuaca cerah jadi pakaian-pakaian aku semuanya kering nah tadi juga itu aku sudah jemur karpet ya teman-teman alhamdulillah karpet pink putih aku itu sudah kering sudah bersih jadi nanti aku mau simpan aja nanti kalau karpet bulu yang warna pink itu kotor baru ganti lagi gitu nah ini aku angkat jemuran dulu ya oke ini lanjut teman-teman ini aku sudah ganti baju aku mau lanjut dulu dengan melipat pakaian jadi untuk urusan pakaian ini selalu hampir ada ya di setiap video-video aku semoga teman-teman gak bosan juga nontoninnya semoga teman-teman tetap suka karena sekarang tuh aku lihat untuk view aku sudah mulai menurun nih mungkin teman-teman sudah pada bosan ya karena aku tuh upload videonya setiap hari jadi aku menghindar biar teman-teman gak terlalu bosan lihat video aku, aktivitas aku yang itu-itu aja di setiap video kemarin itu aku gak upload video mungkin nanti sekarang aku jadwalnya seminggu tiga kali dulu ya teman-teman karena kalau view rendah gitu kan gimana ya aku jadi gak semangat gitu loh tapi ya alhamdulillah masih ada juga ya teman-teman yang memang masih setia nonton video-video aku walaupun videonya yang kayak gitu-gitu aja yang selalu berulang setiap harinya terima kasih banyak teman-teman sudah mau klik dan menonton video yang aku share alhamdulillah tadi sebagian pakaian sudah aku lipat ini karpetnya ya teman-teman yang kemarin aku cuci ini sudah kering langsung aja aku lipat dan aku mau masukin nih ke dalam ini ya stool 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 storage stool yang ada itu bisa penyimpanan disitu teman-teman kemarin itu ada yang tanya untuk harganya berapa jadi teman-teman itu tuh aku belinya offline ya di informa harganya kemarin kalau aku gak lupa itu 900 ribuan gitu teman-teman tapi kalau di toko orange itu aku cek ada loh yang harganya itu di bawah 900 pokoknya kalau teman-teman mungkin yang mau samaan bisa langsung cek di informa atau mungkin bisa lihat juga ya ada di toko orange gitu kalau teman-teman gak punya linknya mungkin bisa komen nanti aku bantuin cari ya yang mirip sama punya aku nah ini untuk pakaian pak suami itu aku masukin ke dalam lemarinya pak suami dan teman-teman lihat ya ini baru berapa hari aja tuh sudah hancur 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 berantakan ini apa yang aku tata itu ternyata pak suami rubah juga untuk posisi baju-bajunya makanya aduh aku lipat kembali nih ada beberapa yang memang berantakan gitu teman-teman aduh pak suami pak suami memang ya bapak-bapak tuh bos di rumah jadi berantakin sesuatu tuh nanti istrinya yang beresin gitu loh tapi hari ini suami aku tuh lagi rajin banget teman-teman karena pas aku lipat pakaian itu nanti pak suami tuh keluar ya untuk cabutin rumput yang ada di depan rumah jadi ya gitu ya ada yang pak suami malas kerjain tapi ada juga yang pak suami aku tuh rajin jadi ada baiknya ada yang gak baiknya gitu ya ampun nah ini ya aku lanjut sapu-sapu dulu aku gak pel ya teman-teman karena ini juga sudah di sore hari kalau gak salah tuh sudah mau maghrib ya teman-teman karena ini aku mulai aktivitas ini di sore hari oh iya teman-teman apa kabarnya semoga teman-teman semua selalu sehat ya dan terima kasih sudah mau klik dan menonton video-video yang aku share terima kasih banyak kalau teman-teman subscriber aku yang sering nontonin video aku ini tuh semuanya ibu-ibu ataukah ada bapak-bapak sih komen ya karena ada salah satu subscriber aku yang memang selalu setia nonton video-video yang aku share selalu komen juga beliau tuh namanya Rizky Maulana tapi aku tuh gak tau beliau ini tuh ibu-ibu ataukah bapak-bapak ataukah pakai nama anak tapi terima kasih ya sudah mau selalu nonton selalu support video-video yang aku share dan ada Bunda Ratna Dewi juga yang memang selalu hadir ya disitu video-video aku terima kasih semoga apa ya Bunda dan keluarga sehat selalu disana ya amin nah ini untuk ruang tengah sudah bersih ya jadi aku buka karpet lagi untuk ala sofanya atau cover sofanya itu aku tata kembali biar rapi dan bersih setelah ini aku lanjut lagi ke dapur untuk di dapur ini piring-piring yang sudah aku cuci itu aku simpan ya teman-teman pada tempatnya biar kosong aja di area itu area apa peniris piring nah ini untuk jendela juga aku tutup karena kan sudah gelap di luar ya teman-teman baru aku lanjutin dengan nyuci piring biar keesokan hari itu sudah gak ada lagi cucian piring kotor paling kalau ada mungkin gelas 1 atau 2 aja gitu ya tapi kalau piring-piring kan sudah gak ada yang kotor lagi karena kami juga itu sudah selesai makan malam dan alhamdulillah ini untuk piring-piring juga sudah selesai aku cuci sink juga sudah bersih aku lanjut lap-lap kompor ya jadi teman-teman sih gini dulu untuk videoku hari ini terima kasih yang sudah mau klik dan menonton sampai akhir ambil yang baik buang yang buruk wassalamualaikum sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati